Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja yang bernama Enola. Ia menceritakan tentang masa kecilnya yang dimana sang ibu memberikan nama yang berbeda dari orang lain, yaitu kebalikan dari kata lon. Hal ini disebabkan karena sang ibu suka permainan kata. Ayah Enola sudah meninggal dan Enola memiliki dua kakak. Mereka pergi ke kota saat Enola masih kecil. Enola mendapatkan pendidikan dari sang ibu. Selain itu, ia juga dilatih bela diri. Dan pada suatu malam, Enola melihat sang ibu sedang berkumpul dengan teman-temannya. Lalu selang beberapa hari, sang ibu menghilang pergi meninggalkan rumah. Tapi ia meninggalkan sebuah hadiah ulang tahun untuk Enola. Dikarenakan ada yang tidak beres, Enola mengirimkan telegram kepada kedua kakaknya yang bernama Mycroft dan Sherlock Holmes yang merupakan seorang detektif ternama. Dikarenakan mereka sudah lama tidak bertemu, kedua kakaknya sempat tidak mengenali sang adik. Dan mereka rasa penampilan Enola sangatlah kacau. Dan singkat saja, mereka tiba di rumahnya. Lagi-lagi, Mycroft dibuat tak percaya dengan kondisi rumahnya. Tanpa basa-basi, kedua kakaknya langsung menyusuri kamar sang ibu. Sherlock tidak menemukan kecurigaan kalau ibunya diculik. Ia rasa sang ibu menyamarkan niatnya dengan sempurna. Dan menurut Mycroft, mungkin sang ibu sudah pikun dan gila. Tapi Sherlock membantahnya. Si Mycroft ini hanya bisa ngedumel berbeda dengan Sherlock yang nampak terlihat teliti dalam mencari petunjuk. Sherlock menanyakan kepada Enola, apakah ia mempunyai pengasuh dan disekolahkan oleh sang ibu? Enola menjawabnya bahwa sang ibulah yang mengajarkannya segala hal. Dan sekarang sang ibu telah meninggalkannya. Mycroft berspekulasi mengenai penyebab sang ibu pergi meninggalkan Enola. Padahal waktu dulu sang ibu meminta 16 tahun untuk membesarkan Enola di rumah ini. Yang kini sudah menjadi hak milik Mycroft. Dan Mycroft memutuskan akan memasukkan Enola ke sekolah asrama. Agar Enola tidak menjadi orang yang gagal. Dan untuk mencari sang ibu, Mycroft menyerahkannya kepada Sherlock. Lalu, teman lama Mycroft yang bernama Nona Harrison datang untuk menjemput Enola. Enola nampak tidak suka dengan kedatangan Nona Harrison. Tapi bagaimanapun, Enola harus mematuhi perintah Mycroft yang sekarang menjadi walinya. Mycroft nampak tidak suka dengan kepribadian adiknya itu. Dan Enola, ia memohon untuk tidak memasukkannya ke sekolah asrama. Enola yang tadi mendengar pembicaraan kedua kakaknya, ia membela sang ibu bahwa ibunya adalah ibu yang hebat untuknya. Kemudian, Sherlock menghampiri Enola yang sedang menyendiri. Untuk menghibur adiknya itu, Sherlock menceritakan masa kecil Enola yang ia ingat. Bahwa Enola memiliki biji pinus berbalutuol yang selalu ia bawa. Enola bertanya, kenapa kakaknya itu tidak pernah berkunjung? Dan Sherlock menjawab bahwa dirinya selalu sibuk. Enola juga bertanya, apakah ibunya akan kembali? Menurutnya, sang ibu selalu punya alasan untuk apa yang ia lakukan. Dan ini menjadi misteri yang harus ia bongkar. Dan mereka akan segera mengetahui kebenarannya. Pada malam harinya, Enola teringat dengan hadiah dari sang ibu. Dan di dalam kotaknya, ia menemukan secari kertas dengan beberapa kata. Setelah kata-kata itu dibalik, kata-katanya menjadi Enola lihatlah bunga kristanku. Enola pun memasuki kamar sang ibu yang sedari dulu tidak pernah ia masuki. Dan di sana, Enola menemukan sebuah amplop berisi uang dan secari kertas. Dengan tulisan masa depan kita di tangan kita. Tanpa pikir panjang, Enola langsung mengganti pakaian dengan pakaian milik Sherlock waktu ia kecil. Dan esok harinya, Enola membuat pengalihan untuk melancarkan rencananya. Lalu, Enola pergi ke sebuah stasiun yang agak jauh dari rumahnya agar kakaknya tidak bisa mengejarnya. Di saat bersamaan, ada seorang ibu yang mencari-cari anaknya yang kabur. Lalu, kereta pun berangkat. Beralih ke dalam rumah, Microp mendapat kejutan kalau Enola sudah tidak ada. Kembali lagi ke kereta, seorang lelaki keluar dari sebuah kantong. Enola nampak kaget dan menyuruh orang ini untuk keluar dari ruangannya. Ternyata orang ini sedang kabur dari rumahnya. Enola pun memberitahukannya kalau si Piskon ini belum lolos karena ada pria bertopi yang sedang mencarinya. Dan Enola tidak ingin dirinya dianggap membantu Piskon. Menurut Piskon, Enola seperti pamannya yang suka mengoceh. Lalu Piskon pun pergi. Tak berselang lama, Piskon kembali lagi dan ia meminta bantuan kepada Enola. Karena dirasa Piskon dalam bahaya, Enola memutuskan untuk menolongnya. Kini mereka berdua pun dalam bahaya. Dikarenakan mereka terdesak, Enola berniat untuk melompat dari kereta. Dan hal itu pun dilakukannya. Di sisi lain, Bibilen memberitahukan kalau Enola sama pintarnya dengan Sherlock. Tapi Enola tidak tahu apapun tentang dunia luar. Dan sang Bibi sangat mengkhawatirkannya. Selain itu, Enola meninggalkan uang di mejanya. Sontak saja, Sherlock terlihat kaget. Dari mana Enola bisa mendapatkan uang. Di tempat lain, Piskon menanyakan nama Enola. Dan Enola memberitahukannya. Ia juga mengaku ia sedang menyamar. Haripun semakin sore, dirasa lapar Piskon mencari jamur yang bisa dimakan. Saat sedang membakar jamurnya, Enola terpikir bagaimana jika Piskon menyamar saja agar tidak mudah dikenali. Dan Piskon rasa itu adalah ide yang bagus. Sambil mencukur rambut Piskon, Enola memberitahukan alasan ia kabur dari rumahnya. Piskon juga menceritakan alasan ia kabur dari rumahnya. Jadi si Piskon ini akan menjadi dewan bangsawan. Tapi keluarganya ingin dia menjadi tentara dan pergi ke luar negeri, seperti pamannya. Hal itu membuat Piskon takut dan memutuskan untuk kabur dari rumahnya. Lalu Piskon menanyakan kemana tujuan Enola. Dan Enola berniat akan pergi ke London. Keesokan harinya, setibanya di London, mereka berdua pun berpisah. Untuk yang pertama kalinya, Enola menginjakan kakinya di pusat kota dengan hiruk pikuknya. Di sana banyak sekali orang yang berorasi tentang politik. Dan hilangnya Piskon sedang menjadi perbincangan hangat. Di sisi lain, rupanya Sherlock pernah ditawari untuk mencari Piskon oleh keluarganya. Tapi ia lebih memilih mencari Enola dan ibunya. Dan untuk memudahkan hal ini, Mycrop sudah menyuruh teman polisinya untuk mencari Enola. Kembali kepada Enola, ia merubah penampilannya agar bisa berbaur dengan orang sekitar. Ia juga menyewa sebuah penginapan untuk beristirahat. Untuk memudahkan sang ibu, Enola meninggalkan Sandi di tiap koran yang mungkin dibaca ibunya. Enola juga akan mencari tahu tentang ibunya. Ia teringat kalau sang ibu sering bertukar surat dengan satu alamat yang rutin. Lalu, Enola pun pergi ke alamat itu. Di sana ada seorang wanita yang merupakan teman dari Eudoria Holmes, yaitu ibunya Enola. Enola menyatakan tujuannya datang ke tempat ini. Dan menurut wanita ini, Eudoria tidak ingin ditemukan. Dan ia sedang mempunyai pekerjaan. Enola merasa tidak asing dengan wanita ini. Dan ia teringat kalau wanita ini ada di pertemuan waktu itu. Dan wanita ini tidak ingin memberitahukan di mana Eudoria. Tapi, Enola mendapat petunjuk baru dari kata yang pernah ibunya katakan. Serta sebuah logo yang pernah ia lihat. Setelah membolak balik katanya, Enola mendapatkan kata yang pas yang berujuk ke sebuah tempat. Lalu, Enola pergi ke tempat itu. Yang di mana di salah satu tempat itu ada sebuah pita yang sama dengan pembungkus kado. Serta pita yang dipakai oleh ibu dan teman-temannya. Kemudian, Enola memasuki tempat itu. Di sana banyak sekali bubuk mesiu. Dan ada selembaran kertas yang menyuarakan hak pilih wanita. Enola menjadi ragu kepada ibunya. Mungkin mikrok benar bahwa sang ibu berbahaya. Saat Enola akan pulang, ia disergap oleh si pria bertopi. Enola hampir dibuat mati olehnya. Untungnya, ia bisa mengelabui si pria ini. Dan Enola yang sudah dilatih, ia mencoba melawannya. Dan saat Enola terdesak, Enola membuat gudang yang penuh mesiu terbakar. Situasi seperti ini pernah Enola alami saat ia kecil. Enola hampir mati saat mendak menolong seekor domba di tepi jurang. Begitupun sekarang, Enola hampir mati karena menolong seorang pria yang tak berdaya. Dengan terpaksa, Enola harus menolong Piskon terlebih dahulu sebelum mencari ibunya. Kesokan harinya, Enola pun pergi ke rumah Piskon dan menyamar menjadi seorang detektif yang ingin menawarkan jasa. Tapi, ia ditolak. Tak habis akal, Enola langsung mengaku kalau ia adalah asisten dari Sherlock Holmes. Hal itu pun mendapat respon yang baik dari ibu Piskon. Tiba-tiba ada yang memotong pembicaraan mereka, yaitu teman dari Sherlock Holmes. Bahwa Sherlock tidak mempunyai asisten. Lestar dan Enola malah saling berdebat hal itu membuat mereka diusir dari sana. Jadi si Lestar ini seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus hilangnya Piskon. Di luar rumah, Lestar menanyakan tiga hal tentang Sherlock dan Enola menjawab semuanya dengan benar. Lestar pun bertanya-tanya bagaimana Enola bisa mengenali Sherlock Holmes sejauh itu. Lalu, setelah Lestar pergi, Enola mengajak bertukar baju dengan salah seorang tukang kebun dan ia akan membayarnya. Enola juga menanyakan tempat yang biasa Piskon datangi. Di tempat lain, Sherlock mendatangi rumah wanita yang pernah didatangi Enola dan ia bernama Greystone. Rupanya Sherlock tahu tempat ini dari hasil penyelidikannya di kamar sang ibu. Sherlock meminta untuk menyuruh ibunya pulang. Tapi menurut Greystone, Enola nampak baik-baik saja saat jauh dari ibunya. Sherlock juga menanyakan hal apa yang sedang direncanakan oleh Greystone dan sang ibu. Dan Greystone rasa Sherlock mengetahuinya. Jadi rencananya ini bersangkutan dengan UU Reformasi. Di sisi lain, Lestar menyampaikan laporan kepada Mycroft kalau ia menemui seorang gadis yang mengaku sebagai asisten dari Sherlock Holmes. Setelah mengatakan ciri-cirinya, Mycroft menyuruh Lestar untuk menemukan dia. Kembali kepada Enola, ia pergi ke sebuah kebun karena menurut pegawai Piskon, tuanya sering pergi ke kebun ini. Di sana ada sebuah rumah pohon dan beberapa buku yang mengisyaratkan bahwa Piskon merencanakan pelariannya di tempat ini. Tiba-tiba saja, Nenek Piskon datang menghampiri Enola. Sang Nenek sangat ramah kepada Enola yang mengganti namanya menjadi May. Si Nenek juga menceritakan sedikit tentang keluarganya yang mengemban tugas untuk melindungi tanah turun-temurunnya ini. Sang Nenek pun menanyakan apakah May golongan pemilik pemikir baru? Menurut Sang Nenek, putra dan cucunya juga memiliki pemikiran itu. Mereka tak peduli pada sejarah dan selalu memikirkan pembaruan. Sang Nenek pun menyampaikan jika May menemukan cucunya, tolong sampaikan kalau Sang Nenek sangat menyayanginya. Setelah itu Enola pergi ke pasar bunga. Ternyata Piskon ada di sana dan Enola mengetahui hal ini dari buku yang ia temukan di rumah pohon. Enola memberitahukan kalau nyawa Piskon dalam bahaya, lalu Enola membawa Piskon ke kosannya. Piskon menanyakan kenapa ada banyak orang lama di kosan Enola dan pastinya Enola sedang menunggu jawaban dari pesan tersembunyi untuk ibunya. Lalu Enola memberitahukan Piskon kalau ibunya telah meninggalkan dirinya, tapi Enola yakin bahwa Sang Ibu ingin ditemukan. Piskon merasa bahwa ada kesamaan antara dirinya dan Enola yaitu mereka tidak diinginkan, tapi Enola menyangkalnya. Lalu Enola memberitahukan bahwa keluarga Piskon mengirimkan seorang pembunuh dan bukan seorang detektif untuk menemukan Piskon. Penyebabnya mungkin karena harta atau kedudukan Piskon dan sepertinya ayah Piskon dibunuh dengan alasan yang sama. Piskon merasa ini tidak masuk akal sebab ayahnya wapat saat terjadi perampokan. Tiba-tiba saja Sang Inspektur muncul untungnya Enola menyadari hal itu. Enola menyuruh Piskon untuk segera pergi dan ia mengorbankan diri biarlah dirinya yang tertangkap dan jika Piskon yang tertangkap nyawa Piskon masih tetap dalam bahaya. Dengan terpaksa Piskon pun kabur lewat jendela. Lalu Enola tertangkap dan dibawa kepada kakaknya. Microp mengatakan kalau ia melakukan ini semata-mata untuk kebaikan adiknya itu, tapi Enola tidak mau jika hidupnya terkekang. Kemudian mereka tiba di asrama dan Enola memulai pendidikan untuk menjadi wanita yang berkelas. Semuanya diajarkan mulai dari cara makan, berjalan, bahkan tertawa. Enola akan terus dipantau karena hanya ia yang masih belum mau diatur. Beberapa waktu berlalu, Sherlock datang menjenguk Enola. Tanpa basa-basi, Enola langsung mengambil koran yang dibawa oleh Sherlock. Sherlock mempertanyakan hal apa yang dicari olehnya. Dan Sherlock juga mengetahui kalau Enola sudah pergi ke kedai teh edit dan limehouse. Sherlock memuji Enola karena telah menjadi detektif yang hebat. Sekarang kakak beradik ini mengetahui kalau sang ibu sedang merencanakan sesuatu yang besar. Enola ingin mencegah sang ibu, tapi Sherlock tidak mau terlibat politik. Dan Enola mempertanyakan, kenapa Sherlock datang kemari? Sherlock pun menjawab karena ia memperdulikan Enola. Sherlock mengalihkan pembicaraan kepada Piskon, dirinya telah melacak kepergian Enola dan Piskon. Dan apakah Enola sudah memecahkan kasusnya? Enola mengaku kalau ia belum memecahkannya. Lalu Sherlock memberikan Enola mainan sewaktu Enola kecil. Sherlock menemukannya berada di bawah bantal sang ibu. Sherlock memberitahukan kalau sekarang pilihannya selalu ada pada Enola. Karena apapun yang dikatakan orang lain takkan bisa mendiktai dirinya seperti yang ibunya buktikan. Kemudian setelah Sherlock pergi, Enola melihat sebuah berita bahwa bangsawan dihadapkan dengan poting untuk peluang terakhir perubahan. Dan ada berita lain bahwa hilangnya Piskon menjadi sirnanya harapan Lord Muda. Tiba-tiba datang kiriman paket dari Mycroft, yang ternyata paket itu berisi Piskon yang menyusuk. Piskon ingin membawa Enola kabur dari asrama dengan cara yang sama. Saat Piskon sedang menggusur keranjang yang berisi Enola, ia dihentikan oleh Nona Harrison. Dengan terpaksa, Piskon harus berbohong kalau ia membawa paket untuk Nona Harrison. Lalu paketnya dibawa ke kamar si Nona. Dan saat itu juga, Enola berhasil keluar dari sana. Enola berterima kasih kepada Piskon karena telah membantu dirinya pergi dari asrama. Dan saat di persimpangan jalan, Enola memutuskan untuk pergi ke rumah Piskon dan ingin menguak ketidakadilan yang sedang terjadi. Rupanya Piskon akan segera dilantik menjadi bangsawan. Dan untuk UU Reformasi, Piskon memilih untuk menyetujuinya. Hal ini diketahui oleh Sang Paman. Ternyata setelah ayah Piskon dan Piskon mati, hak warisnya akan jatuh kepada Sang Paman. Jadi menurut dugaan Enola, kalau pamannya lah yang menjadi otak pembunuhan ayah Piskon dan Piskon. Lalu mereka pergi ke rumah Piskon untuk mencari jawabannya. Setibanya di rumahnya, di sana tidak ada siapa-siapa. Kemudian ada sebuah tembakan. Untungnya tembakan itu tidak mengenai mereka. Rupanya orang yang menembaki mereka ialah si pria bertopi. Enola mencoba mencari cara untuk melawannya. Di saat Enola melawan, ia malah dibuat tak sadarkan diri. Kini nyawa Piskon sedang di ujung tanduk. Dan untungnya Enola tersadar. Lalu membuat si pria terjatuh dan kepalanya menghantam sebuah benda. Dan kemudian datanglah si nenek. Jadi si neneklah dalang yang sebenarnya. Untuk ibu dan Paman Piskon, mereka sedang pergi ke London untuk mencari dirinya. Lalu si nenek menembak Piskon demi mempertahankan peraturan yang sudah ada. Untungnya, Piskon memakai baju besi dan ia terselamatkan. Sang nenek pun hanya bisa terdiam menyaksikan Piskon masih hidup. Keesokan harinya, Selok datang menyuruh sang detektif untuk menangkap si nenek bangsawan. Karena ia berusaha membunuh cucunya. Seperti dia membunuh putranya. Selok pun memberikan kesimpulannya bahwa jika Piskon mati, Pamannya akan menjadi dewan bangsawan. Dan dia akan menentang UU reformasi dan perluasan hak pilih. Seperti yang diinginkan oleh sang nenek. Selok juga menjelaskan kalau sang Paman tidak melakukan pembunuhan. Karena waktu ayah Piskon dibunuh, sang Paman sedang bertugas di Afganistan terlihat dari medali di dadanya. Hal itu membuat sang detektif kagum. Akan tetapi semua ini sudah dipecahkan oleh Elona terlebih dulu. Selok yang mengetahui hal itu, ia menjadi tersenyum-senyum sendiri. Dan sekarang Piskon sudah dilantik dan akan segera dilakukan poting. Enola memberikan selamat kepada Piskon. Dan Piskon meminta Enola untuk tinggal di rumahnya. Tapi Enola menolaknya. Setelah itu, Enola kembali melihat koran harian. Dan kali ini ia mendapat sebuah pesan tersembunyi dari sang ibu. Yang isinya sang ibu meminta agar Enola menemuinya di Royal Academy. Hal ini membuat Enola curiga. Karena sang ibu tidak menggunakan kata ibu tapi bunga kerisan. Dan Enola curiga kalau pesan ini dibuat oleh Sherlock Holmes. Di tempat lain, Sherlock dan kakaknya sedang menunggu Enola. Dan Sherlock mulai curiga. Mungkin Enola mengetahui kalau pesan itu adalah darinya. Pada kesempatan kali ini, Sherlock meminta ingin menjadi wali Enola. Dan kakaknya menyetujuinya. Mereka juga membicarakan tentang poting yang dimenangkan oleh Piskon. Tanpa Sherlock sadari, Enola berada di sana dan ia menyamar menjadi tukang koran. Lalu Enola pulang ke kosan barunya. Ia terkejut karena sang ibu ada di sana. Sang ibu meminta maaf karena ia pergi tanpa pamit. Hal ini ia lakukan demi keamanan Enola. Sang ibu melakukan semua ini untuk masa depan Enola. Dan ia harus bersuara agar didengar. Dan uu reformasinya telah disahkan karena campur tangan dari Enola. Sang ibu meminta kepada Enola agar bersabar sedikit lagi. Karena masih ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Terima kasih telah menonton!